ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi makanya di Qur'an itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang-orang saya itu gak pernah takut mati, meskipun saya masih muda karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kau gak pergi kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kok gak mati sekarang, gak tahu kan tahu-tahu masih hidup kan tahu-tahu dihutang, semacam-macam sebetulnya kita kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup tapi anehnya kita kalau menurut saya sudah dilemah, saya hidup lagi memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya, hidup orang lain hidup dari anaknya kita kan gak pernah bisa milih, milih bapak ya dari orangnya ngerti-ngerti anaknya Karmen, anaknya Karlan sudah gak tahu artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup gak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidup ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati pasti engkau yang menghidupkan dan memati maka saya akan baik-baik saja di akhirat karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau ketika di akhirat Tuhannya dan sifat engkau gak akan rubah tetap Arhamur makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja Syed Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar memangnya mau kemana kamu nangisin saya lah kamu kan mau mati memangnya mau kemana kalau mati ya kembali ke Allah ya susahnya apa di dunia ya karena saya tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan ya us repot coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah tapi kamu salah status mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan kehidupan adalah momen untuk cari karir kamu mencifati kehidupan secara salah jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya coba kalau kamu pakai matemnya sufi kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah kematian ya seperti itu akhirnya ya santai saja istri juga gitu saya itu gak sombong saya itu mulai naikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri sama istri saya itu sering bilang gini terus sekali-kali kalau saya ngamuk itu diwales dilawan supaya saya punya musuh betul ya ya saya bilang gini Allah itu maha baik sama saya ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu sehingga saya ngasih uang menyenangkan anda ketika anda marah ganjaran saya lewat sabar ya sudah itu semuanya baik kalau kamu marah saya marah saya gak dapat pahala makanya kalau kamu marah tak dengerin ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis jajak nonukokno kelampi mahal katanya boros itu pahala yang boros tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah gak usah biaya dapat apa pahala cukup sabar lu itu kalau terlatih lama-lama dia biasa saja ulama dulu seperti itu semua Imam Shafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau orangnya itu munafek padahal tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi'i dia memaki-maki Imam Shafi'i suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan Imam Shafi'i itu wuyuk wuyuk sepenangnya bukan Alhamdulillah muridnya kan janggal ini dikasih tahu gitu Alhamdulillah kenapa Imam Shafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan berarti aku wong wibawani ngarepku rawani dianggap enteng saja melihat berarti aku wong wibawani ngarepku orang wani ya sudah terus ketika ceritanya tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini kata beliau yang kritiknya bahaya itu hanya Allah yang lainnya gak bahaya karena ini makhluk doif gak penting kamu sampai tersisap dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting ini gobloknya sampai yang goblok segoblok-goblok coba kalau kamu misalkan makhluk tetap makhluk kritiknya gak penting selesai kan selesai gak ini problem anda gak wali itu kalau dikritik ya susah makanya gak wali itu problem makanya saya gak imin gak jadi wali itu karena hanya wali hidupnya itu orang dulu itu semudah itu hidup gampang dulu ceritanya diantara ceritanya mana akhirnya saya jahfarsotik itu kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah kenapa ya karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya ini hadiahnya sampai malu yang kritik itu kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani kamu kan ngajinya seperti itu tapi dirasani kok susah harusnya kan kasih aja ditransferi saja Alhamdulillah ya karena kita salah menamain tadi sengrasani pembenci pembenci itu bahaya sehingga kamu mereaksi secara serius coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul pembenci itu pemberi kebaikan istri marah adalah pemberi kebaikan ada yang berani mulai meraktikan latih begitu terus insya Allah nanti hidup kamu baru itu disebut wa'allama'adamal'asma dan itu yang diajarkan Rasulullah Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina anda sekarang tidak korupsi potensi korupsi anda sekarang tidak selingkuh tetap potensi selingkuh anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu alhamdulillah makanya saya itu tidak pernah takut mati karena saya misalnya setiap saat mati saya nanti akan bilang ya Allah ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya alhamdulillah makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada pereman mati saya ini tanggungnya ragu-ragu ini kalau pereman kurang ajar saya ini tanggungnya tetap ragu-ragu ini padahal kaya ini saya ini mati sakit macam-macam ini pasti karena dia dengan mati berarti rohatan menggoli syarin keburukannya tidak terulang lah keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk saya makanya kaya ini minta saya ini tanggungnya tidak menengahin saya ini menengahin makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa saya pun buatan jahat ma'alih pun mati jadi kaya apa coba coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fikulli khairin al-maut adalah rohatan lana minkulli syarin sehingga kita hidup ya happy mati juga happy tidak masalah terus misalnya menengahin tapi anak bujoku memang selama hidup anak bujoku bahagia ketaknya tambah musibah malah sombong lagi kamu seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejatarakan manu karena gak jelas ini penting ini saya utarakan ini saat cicil jahat 1 wa'allama'adamal asma'al makanya kata Rasulullah ini penting nama itu penting karena sekali nama ini salah coba misalnya orang sepakat darani fir'on itu wujidah bagda'al lam yakun fir'on itu ada yang dulu-dulunya tidak ada coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup hidup itu apa? untuk sujud sujud itu murah gampang untuk mengenal Allah Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu ad-da'ru minat-du'air ad-da'ru du'air itu Allah lihat yang begitu jelas lah mati itu mau apa? ya menuju Allah hidup menyaksikan Allah mati menyaksikan Allah itu nyaman yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status hidup untuk menggabai cita-cita untuk sukses kamu kamu mencoba nanti ya mencoba copet ya mencoba rumah kamu yang ingin bahagia itu juga hidup rumah kamu yang ingin duit itu juga hidup coba copet kamu tanya kenapa kamu nyobet? ingin punya uang? banyak lalu saya kira-kira kok sering dakwah kena opo? itu repot dong nak jawabnya maksudnya dia nak jawabnya dakwah nyebar no islam aku lah dibayar apa-apa waras berarti kenapa? ini penting saya utarakan makanya saya itu mau ya mau ngajar itu diantaran itu al-ismu yadullu ala musamah maka itu hidupnya Quran Quran itu ketika menjamakan kata ilah itu diulang kulawkana ma'ahu alihatung kamaya kulun kata Allah karena lafad ilah itu gak boleh dijamakan itu jamak kriminal loh kok gak kriminal gimana coba? kalau Zaidun itu satu boleh gak kamu mengatakan jahat Zaidani? gak boleh kan? kalau Zaidun satu boleh gak kamu mengatakan jahat Zaiduna? gak boleh kan? sama ilah itu satu apa dua? satu boleh gak kamu katakan ilah ini dua Tuhan? gak boleh makanya Allah kalau mengatakan alihat itu kullaukana ma'ahu alihat andekan law itu andekan itu aja masih ditututi kamaya kulun sebagaimana mereka katakan karena lafad ilah itu gak pernah punya jahat ma'alihat makanya Allah ngerti kan kullaukana ma'ahu alihat masih ditambahi kamaya kulun tapi itu kata mereka kira-kira gitu maka kenangan saya sama Mbak Turegan saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turegan karena saya saya kandung namanya Fatima itu abahnya itu orang sini Fakhriyas itu ibunya itu orang kudus makanya saya ini ya turunan kudus turunan taksung itu kalau Mbak Turegan kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus Mbak Turegan kan tentu meyakini Yesus itu Isa Isa itu tidak mati tapi diang makanya di kalender kudus sampai melihat matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa jadi yang mati itu Sibah Isa karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wama kotaluhu wama solabuhu walakin subyalahu makanya ditulis kematian Sibah Isa hanya almana kudus yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional saya pernah agak bantah dulu saya masih muda ditulis gini saja kematian Yesus dalam kurung katanya karena saya ini koran itu kalau ada bahasa salah itu diulang karena enggak benar jama' al-iyah itu enggak benar bagaimana mungkin sesuatu yang satu di jama'kan coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak kamu punya tamu rojulun kalau orang banyak rijalun kamu melihat satu masjid masjidun kalau masjid banyak masjid masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak mau satu makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim tasniahnya ilahun itu lam yujat katanya tapi wajaduhu wasamohu tasniah ini enggak ada secara haikat tapi mereka ada yang menjamahkan yaitu mereka-mereka yang salah makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu enggak pernah ada yang ada adalah orang yang salah jadi kesalahan itu enggak pernah ada yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua enggak mungkin empat empat enggak ada lima enggak ada tapi orang jawab salah bah banyak itu namanya ilmu makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamah andekan orang mengatakan latauza ini batu yang dipahat oleh si A dulu pesennya dimuntilan batunya dari mojokerto dulu pas bikin tangannya protol terus disemen dilakban bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu Firaun misalnya dulu enggak ada lahir ngompolan tau retoreten cili itu malah tau tipes terus tua-tua jadi pengerang aneh enggak jadi jadi semua makanya setiap kemusrikan itu kata Allah inhiya illa asma'un sama'itumuha antumwa'abakum ma'anjalabwabia minsu pun ingin assalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menonton